Seda Ralun, mobil penumpang L300 yang melaju dari arah Medan menuju Bandar Aceh, terjun bebas ke persawahan Gampong Belancut Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar pada Jumat 1 April 2022 sekitar pukul 6 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal itu. Kejadian ini sempat menarik perhatian masyarakat setempat dan para pengguna jalan. Namun setelah mengetahui tidak ada korban, warga pun perlahan meninggalkan lokasi kejadian. Sopir Mopen L300 yang ditemui serambinis.com di lapangan menjelaskan, saat berangkat dari IDI ke Kabupaten Aceh Timur, tujuan Bandar Aceh dirinya sempat merasa mengantuk, lalu mobil diparkirkan di Simpang Janto untuk tidur sejenak. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke arah Bandar Aceh. Setiba di kawasan SPBE Gampong Lam Tamot kecamatan Kutacot Gli, sopir masih mengantuk sehingga mobil yang dikemedikannya terjun ke sawah bersama 5 penumpang di dalamnya juga terjun ke sawah.